Pelaksanaan vaksin COVID-19 di Kabupaten Sanggau terus berjalan sejak pencanangan program vaksinasi beberapa waktu lalu. Pada Senin tadi, sebanyak 12 orang pejabat esensial pemerintah Kabupaten Sanggau disuntik vaksin dosis kedua. Mereka terdiri dari porkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kegiatan vaksinasi dosis kedua ini berlangsung di kantor Bupati Sanggau. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Ginting menyampaikan, ke-12 orang ini merupakan pejabat esensial yang telah menerima vaksin dosis pertama beberapa waktu lalu. Sehingga 14 hari setelah itu, mereka akan menerima vaksin dosis kedua yang berlangsung pada hari ini. Sama dengan jumlah yang pertama, 12 orang. 12 orang, 12-nya datang nih, semuanya kita vaksinasi, yaitu pejabat esensial ya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, korpoh pindah, 12-nya itu vaksinasi, ditambah. Ditambah dengan pejabat esensial yang tertunda pada saat yang pertama. Saat ini tadi kita cek lagi atau perwakilan daripada organisasi itu. Ginting menambahkan, di waktu dan tempat yang sama, selain 12 orang pejabat esensial yang menerima vaksin dosis kedua tersebut, ada pula 8 orang pejabat esensial lainnya yang disuntik vaksin tahap pertama karena vaksinasi mereka yang tertunda. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan.